Ada merk komponen yang namanya Colorful Dia jual graphics card RTX 4060 di harga 5 jutaan Tapi sekarang dia juga jualan paket laptop gaming RTX 4060 di harga 16 jutaan Kira-kira kalian mau pilih yang mana? Oke tentu saja sang Colorful iGame RTX 4060 Ultra Tidak punya keyboard, baterai, processor Core i7 Apalagi monitor key HD dan tas putih yang cantik ini Nah sebagai laptop gaming pertama mereka yang dijual di Indonesia Laptop ini cukup unik dan masuk akal Colorful EVO P15 hadir sebagai laptop gaming segmen entry level dengan hardware Yang lebih mengarah ke segmen mainstream Dia punya desain unik dalam 2 warna yaitu biru atau putih seperti sampel kami Makin kesini mungkin rasanya semua laptop gaming makin polos aja ya Walau gue pribadi gak seneng desain rame alias gaming banget Colorful ngasih desain yang agak nyentrik dan menarik perhatian Yang agak kurang serp mungkin cuma tulisan di belakang engsel ini Yaitu pasti buka jadi kebalik hurufnya Harusnya mungkin kasih ornamen aja dibanding tulisan Meski frame dan punggung laptop ini putih Mereka mutusin untuk ngewarnain setengah bodi tetap hitam Mulai dari sisi bawah, frame layar dan keseluruhan keyboard Mungkin terinspirasi mobil takumi ya warna hitam putih Tapi ya lagi-lagi ini bikin ciri khas unik Meski posisi engsel ada di atas bodi Layarnya gak bisa ditidurin karena ventilasi yang tebel di belakang Nah kabar baik bagi yang gak puas dengan layar laptop gaming Full HD Adalah opsi layar QHD 15 inch 165Hz Untuk varian Cora i7 RTX 4060 Lebih kaget lagi pas dites Ternyata ini panel 100% DCI-P3 Gak sekedar 100% sRGB Hebat kan? Jadi buat yang cari laptop gaming ideal Buat ngeracik konten sambil sesekali main game rata kanan Apple P15 punya modal layar yang bagus banget Namanya laptop gaming segmen segini ya wajar Cuma berbekal webcam 720p tanpa biometrik Namun konektivitas semayan komplit Mulai dari USB-A 3.2 Gen 2 Dan USB-C 3.2 Gen 2 support DP di kanan Lanjut LAN port, charging port, HDMI 2.1 Terus mini DP di belakang Di kiri masih ada slot kembok Satu USB-A 3.2 Gen 1 Satu USB 2.0 Dan kombo audio jack Ya masalah gak ada Thunderbolt atau slot SD card Masih bisa dimaafin mengingat harganya Di Indonesia Colorful Evil P15 dijual dalam 2 varian Yaitu Core i5 RTX 4050 Dan Core i7 RTX 4060 Hari ini kita fokus pada sampel kami Yang berisi Core i7-13620H 10 Core Ini bukan chip yang kenceng banget Apalagi yang paling update Tapi performanya dijamin masih relevan Untuk gaming mainstream Di luar tuh potensi upgrade masih sangat bagus Mengingat diantara 2 slot DDR5 Baru keisi 16GB sekeping Terus ada 2 slot SSD PCI Gen 4 Yang salah satunya baru keisi 15GB PCIe Gen 3 Basicnya udah oke Tinggal tergantung nanti kalian upgrade Seiring dengan waktu dan kebutuhan Dalam pengetesan kami berbekal RAM single channel ini pun Kemampuan prosesornya masih bisa Kalau ngimbangin GPU RTX 4050 Atau 4060 jaman sekarang Untuk jalanin game-game berat Atau workload editing Yang lumayan kompleks dalam konsumsi power Yang gak kelewat gede Cengli sih Kalau kalian mau upgrade dari laptop gaming Ryzen 3000 series Atau Intel Core Gen 10 kebawah Oh iya RTX 4060 disini juga punya TGP Updose 140W lengkap pake Max Switch Jadi dijamin bisa ngimbangin laptop-laptop gaming RTX 4060 seri mainstream lainnya Lebih capable dari let's say Si MSI Cyborg yang 4060-nya agak dilimit Karena ukuran laptop lebih mini Selama kalian ngincar kapabilitas grafis GeForce RTX paling mumpuni di harga 16 jutaan Solusinya ya Tinggal di laptop ini Terus make sure upgrade RAM Jadi 32GB dual channel Karena itu doang yang jadi bottleneck utama Sistem cooling pun memadai Dual fan yang ngebuang keempat heatsink Yang dilayani 3 heatpipe Di mode otomatis Memang ada konsekuensi bunyi kipas Yang mencapai 50dB Suhu keyboard bagian tengah bisa panas Tapi yang penting bagian WISD aman Kalau memang lagi butuh suara kipas lebih tenang Untungnya di control center Bisa diutak-atik fan setting secara custom Oke soal keyboard RGB yang lengkap pake 6pad ini Tipikal laptop gaming essential aja Jangan berharap banyak Setidaknya tombol power bisa sendiri Ada backlit 15 warna 3 tingkat Tanpa opsi animasi dan zonasi Better lah daripada gak bisa rubah warna sama sekali Touchpadnya basic Begitu pula soal speaker stereo bawaan Untuk target market pengguna laptop ini Mungkin daya tahan baterai gak seberapa relevan Namun saat kami tes playback youtube di mode battery saver Baterai berkapasitas relatif mini ini Hanya bertahan hampir 4 jam So apakah merek pendatang Baru ranah per laptop gamingan ini Bisa bersaing melawan persaingan Yang udah ketat Well dari price to performance Sebenernya oke banget loh Bisa dapet RTX 4060 Layar key HD RAM DDR5 Dan desain nyentrik di harga 16 jutaan Laptop ini boleh gak dapet Microsoft Office OHS Tapi toh merek gaming lokal lain juga gak dikasih Paling pertanyaannya ya Apakah after salesnya bisa dipercaya? Seri VGA Card milik Colorful sendiri di Indonesia udah ada cukup lama Semoga untuk Laptop gak mengecewakan Menurut kami ini adalah awal mula yang cukup bagus Dalam ekspansi produk portfolio mereka Tinggal perbaiki dikit soal kipas dan beberapa hal minor lainnya Jadi soal menang-mending Tinggal kalian sendiri yang punya kuasa memilih Sekian dulu dari gue Mike Pokoknya stay safe, stay healthy Sub indo by broth3rmax